Mutu menjadi hal penting yang tidak bisa ditawar dalam pengelolaan perguruan tinggi. Bahkan baru-baru ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan tegas menutup perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan atau melanggar aturan. Dalam hal ini, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, salah satunya dengan program ASU. Dalam hal ini, perguruan tinggi hanya punya pilihan bermutu atau mati. Peringatan ini disampaikan Mas Luhin Hajas kasih revitalisasi program Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dalam kegiatan seminar penjaminan mutu internal perguruan tinggi yang dihadiri oleh perguruan tinggi sekusuniraya yang diselenggarakan di Hotel Aston Jember. Universitas Jember menjadi salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan kepercayaan dari Kemahasisya Dikti untuk mengasuh 20 program studi di 6 perguruan tinggi daerah Besuki Raya. Di antaranya Universitas Islam Jember, Universitas Abdurrahman Soleh Situ Bandel, Universitas Lumajang, Universitas Pancamarga Probolinggo, dan 2 perguruan tinggi di Banyuwangi di antaranya Universitas 17 Agustus dan Universitas Bakti Indonesia. Program ASU dimulai sejak Agustus lalu dan berakhir hingga Oktober ini. Dampak positif program ASU yang dilaksanakan oleh Universitas Jember disampaikan oleh perwakilan dari 6 perguruan tinggi yang hadir, seperti yang disampaikan oleh Toto Sugiyarto dari Universitas Pancamarga Probolinggo. Toto Sugiyarto merasakan perubahan di kampusnya setelah mengikuti program ASU. Sebelumnya dalam laporannya, Sugeng Winarsho, Ketua Program ASU Universitas Jember, mengaparkan pelaksanaan program ASU di 6 perguruan tinggi telah berhasil mengembangkan sistem penjaminan mutu internal, serta menumbuhkan budaya mutu dan mendorong pelembagaan SPMI yang berkelanjutan yang pada akhirnya bermuara pada akreditasi program studi dan institusi. Dalam seminar yang dihadiri oleh perguruan tinggi swasta di daerah Besukiraya, terungkap keinginan PTS yang tahun ini belum masuk di program ASU untuk dapat ikut serta di tahun depan. Menanggapi keinginan tersebut, Rektor Universitas Jember menyampaikan bahwa kampus Tegal Boto pada dasarnya sangat terbuka dengan setiap tawaran kerjasama, apalagi dalam bingka Ibu Syukiraya. Ini kan mungkin terkesan ada semacam kekhawatiran bahwa dengan berkembangnya unat itu akan dalam tanda kutip menjabok. Ya, memang kalau dilihat dari bagaimana agresifnya kita kemateriakan dari tahun 12-64 sekarang sudah 100% lebih gitu kan. Memang pasti bagaimanapun secara prinsip itu mengkhawatirkan. Karena kan dengan prodi baru pasti membutuhkan atau memberi peluang yang lain maksudnya gitu. Nah, tapi secara prinsip kami justru ingin mengajak itu kita jawab tantangan bersama-sama. Seluruhnya nanti yang harus ditunjukkan kepada masyarakat itu luar biasa. Siapapun lah yang bisa menuju kualitas itu, maka disitulah masyarakat akan melihat. Makanya saya ingin di satu sisi sebagai bagian dari kita harus kontribusi mengajak mereka, memfasilitas mereka maju biar tidak sampai nanti katalah stagnan gitu ya. Kita harus mengkreasi bagaimana bersama-sama mengajak mereka maju.